Temuan 29.000 hektare bukaan lubang tambang ini diungkap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 28 Maret 2022. Di seluruh Kalimantan Timur, luas bukaan tambang ini bahkan mencapai 154.000 hektare. Pemerintah pun berencana memulihkan ceruk-ceruk bekas tambang ini. For your information, tingkat pH air minum yang aman dikonsumsi manusia adalah 6,5 hingga 8,5. Lubang tambang ini terbentuk akibat aktivitas penambangan batu bara dan mineral dengan skala besar. Biasanya lubang bukaan ini akan terisi air tanah dan air limpasan, sehingga ia seolah menyerupai danau alami atau disebut juga pit lake. Jika sudah begini, masyarakat sekitar biasanya menjadikan lubang sebagai objek wisata. Namun, tidak adanya standar keamanan bikin lubang bekas tambang kerap makan korban. Sepanjang 2011 hingga 2021 saja, 40 orang tewas karena jatuh dan tenggelam di lubang bekas tambang. Sebagian besar di antaranya adalah anak-anak. Lubang bekas tambang yang tak direklamasi juga mengandung zat kimia berbahaya. Pengecekan di lubang tambang PT Sarolangun Prima Kul di Jambi misalnya, mendapati kadar pH airnya sebesar 3,4 dengan tingkat keasaman tinggi. Ini mengindikasikan tingginya logam berat yang terlarut di dalam air di lubang tersebut. Jika terkonsumsi manusia, air ini bisa sebabkan gatal-gatal, diare, kanker, hingga kerusakan organ tubuh lain. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, pemegang izin wajib mereklamasi lokasi setelah operasi penambangan berakhir. Jika diabaikan, ada ancaman pidana maksimal 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk mereklamasi lubang tambang? Revegetasi tanaman lokal adalah salah satunya. Selain itu, fitur remediasi dengan tanaman berklorofil juga jadi cara. Langkah lain dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk mengembalikan kesuburan tanah. Terima kasih telah menonton!